Halo teman-teman, balik lagi di channel Arief King Kali ini gue pengen ngebahas satu oli samping dari pabrikan Repsol Namanya MXR2T Pada tahun 2020, tepatnya di bulan Agustus Repsol Spanyol menjadikan Indonesia sebagai basis produksi Basis distribusi dan basis pengembangan oli terbarunya Untuk daerah Asia, terutama daerah Asia Pasifik Nah, fitur barunya, oli barunya itu apa? Jadi, oli barunya itu mengandung satu fitur khusus yang diciptakan untuk iklim Asia Iklim dan kondisi jalanan di Asia Jadi, fitur tersebut namanya fitur XR Technology Fitur SRXN, nyebutnya susah benar sih Fitur XR Technology ini punya dua kelebihan utama Yang pertama, dia tahan di suhu yang sangat tinggi Dengan tetap menjaga viskositasnya Jadi, daya lumasnya itu tetap terjaga walaupun tempat atur tinggi Kemudian, dia anti-aus Dia jadi punya zat khusus yang diciptakan untuk melindungi mesin Gitu, teman-teman Intinya, fitur ini diciptakan untuk daerah Asia Dengan kondisi jalanan di Asia, terutama daerah perkotaan katanya Karena memang mereka melihat Kondisi jalanan di Asia itu sangat beda dengan yang ada di Eropa Di Eropa ini memang jalannya jauh Cuacanya panas Tapi di sana bebas hambatan Sehingga mesin, terutama mesin duatak Itu mendapat pendinginan angin yang bagus Beda dengan yang ada di Asia Di Asia, udah jalannya pendek-pendek Stop and go Kecuali daerah ini ya, jalan antar provinsi ya Cuma kalau jalanan dalam kota kan pendek-pendek Banyak lampu merah Macet Ada emak-emak nekmetik Gak pake helm Bawa anak, bawa belanjaan Nah, pokoknya mak Bikin mesin panas dah pokoknya dah Terutama di daerah pasar ya Kalau lu ngelewatin daerah gronggol Itu ada pasar Di kota lagi ya kan Arah ke kota Wah, itu Itu polis samping kerjanya udah kewalahan banget ya kan Udah macet Gak dapet angin Nah, ini PR banget ini buat Polis samping ya kan Begitu teman-teman Jadi, Repsol membaca kebutuhan tersebut Dan Apa ya Merilislah Polis samping baru Eh, bukan polis samping baru Merilislah fitur baru Di polis terbarunya Wow Namanya XR Technology Gitu Jadi yang gue salut disini Di saat pabrikan-pabrikan lain itu Cuma sekedar Produksi jual Produksi jual Produksi jual Tapi mereka lupa Bahwa Di Indonesia itu Butuh sesuatu yang berbeda Makanya mungkin Oli yang paling pas Yang paling cocok Itu ya Oli produksi dari Negara ini sendiri Yaitu Mesran Mesran kan dari Pertamina Emang didesain khusus Untuk wilayah Indonesia Dan mungkin Saingannya Mesran nanti ini Kayaknya Si Repsol ini Karena memang Katanya Ya itu tadi Fitur itu Memang diciptakan Untuk daerah Asia Terutama daerah Perkotaan Gitu teman-teman Nanti kita bakal Siksa oleh ini Ya jangan Denk Siksa oleh ini Sama aja Siksa motor gue Doang kampret Jadi kita bakal Ngetes oleh ini Nanti bakal gue tes Di pasar Pokoknya macet-macetan Di pasar Sebelahan sama ibu-ibu Bawa keranjang Sebelahan sama bapak-bapak Bawa kaling kerupuk Wah banyak dah Pokoknya dah Target atas di pasar Macet-macetan di pasar Gue bakal coba Bolak-balik lah Minimal ya Setengah jam lah Apakah oleh ini Mampu bertahan Apakah oleh ini Nggak overheat Karena memang Kalau udah overheat tuh RPM tuh suka naik turun Digas dikit Kadang-kadang Mesin tuh Tereaknya beda Suaranya tambah kasar RPM nya Nggak terkendali Kenaganya ngempos Pokoknya banyak lah PR banget Buat oleh samping Menjaga kondisi mesin Saat Mesin panas Nah spesifikasinya Seperti ini Spesifikasinya Adalah Sebagai berikut Nih dia Isinya 700 mili Gue beli dengan harga 39 ribu Tapi di harga Offline Dan di harga normalnya Dia ada di harga 43 sampai 50 ribu Ya 50 ribuan lah Ini dia Dia masih pakai Mineral oil Jasonya FB Kemudian ini adalah Original product Ya teman-teman Tuh Ada Di aluminium foilnya Ada tulisan Repsol Kelebihan dari Olisamping mineral itu Dia Terbakar pada Suhu yang sangat tinggi Gitu teman-teman Jadi ada kelebihan dan kekurangan Kalau oli sintetik itu Dia mudah terbakar Sehingga gak bikin kerak Kalau mineral itu sulit terbakar Bisa terbakar Tapi Pada temperatur yang sangat tinggi Jadi dia menyisakan Apa ya Oli di dalam mesin itu Kelebihannya ya Jadi dia ready 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 dalam lubrikasi terus Kita gak harus Nunggu Sirkulasi dulu Karena dia udah ada sisanya Gitu teman-teman Nah ini dia Warnanya kuning Kayak minyak makan Aromanya Mirip kayak Evalu Pro Tapi Mungkin Kalau dari Evalu Pro Wangi banget tuh Ini cuma 10% nya doang nih Wangi cuma Enggak Enggak Ngejreng banget Biasa aja Kemudian dia Punya Viscosity Di temperatur rendah Sebesar 53 poin Dan di temperatur tingginya Dia ada di angka 7,7 Untuk pengetesan Gue sekarang Pakai aplikasi Android Biar hasil pengetesan Lebih terukur Dan konsisten Kebisingan suara Gue pakai aplikasi Decibel X Dan untuk Mengukur jarak Dan kecepatan Gue pakai aplikasi Ulysses Speedometer Data pengetesan Gue ambil Setelah pemakaian Selama kurang lebih Satu minggu Agar mesin Benar-benar terlumasi Secara merata Dan gak ada sisa Dari oli sebelumnya Dan nanti Akan kita tes Dengan beberapa Skenario Yang pertama Jarak jauh Dengan kecepatan rendah Yang kedua Jarak jauh Dengan kecepatan tinggi Dan yang ketiga Jarak jauh Dengan macet-macetan Mudah-mudahan Skenario ini Bisa menggambarkan Kebutuhan kita Sehari-hari Dan ini adalah Sample suara Yang gue ambil Ketika kondisi Mesin masih Benar-benar dingin Dari pengetesan ini Terlihat bahwa Angka kebisingan Pada saat Mesin masih dingin Hanya Berada di angka 69 desibel Artinya Suaranya Gak berisik Dan asap Yang dihasilkan Ketika mesin Masih dingin Juga terlihat Begitu tebal Kemudian Kita masuk Ke tahap akhir Yaitu Tes running Disini Rote yang gue tempu Jaraknya Kurang lebih 20-25 km Dengan catatan Waktu 25-45 menit Tes pertama Menunjukkan Hasil yang Menurut gue Sangat baik Semua aspek Yang gue butuhkan Hampir terpenuhi Yaitu Suara mesin Getaran mesin Semuanya Terasa empuk Bahkan Asap ketika Dijalan Juga sangat tipis Kekurangannya Hanya Tarikan Saat mesin Masih dingin Tarikan Terasa sangat berat Butuh Waktu 10-15 menit Jalan Baru Tarikan Mulai ringan Sebenernya Tes kedua ini Adalah Poin Yang paling gue Tunggu-tunggu Pengetesannya Karena gue Memang pengen Membuktikan Keunggulan Dari fitur Oli samping ini Dan hasilnya Sangat memuaskan Dimana Kemaren Selama beberapa hari Gue coba Macet-macetan Di pasar Hasilnya Luar biasa Tarikan Benar-benar Konsisten Dan stabil Gak ada Tanda-tanda Overheat Dan Ngempos Padahal Selama macet-macetan Beban motor Lumayan berat Karena Di atas motor Ada gue sendiri Istri Dan dua anak gue Jadi total Di atas motor Ada empat orang Dengan beban Kira-kira 150 kg Asap juga terlihat Sangat tipis Padahal Biasanya Setelah macet-macetan Selama lebih dari Setengah jam Mesin akan ngebul Dan tarikan Juga gak karuan Tes ketiga Yaitu Dengan kebutuhan Jarak jauh Dan kencang Kencang yang gue maksud Disini Bukan ngejar Top speed Tapi Menjaga Konsistensi Kecepatan Sehingga Menghasilkan Kecepatan Rata-rata Yang tinggi Dimana Gue menjaga Kecepatan Motor Antara 60-90 Kilometer Per jam Sehingga Gue mendapatkan Hasil yang maksimal Tanpa Mengorbankan Mesin gue Agar mesin Tetap awet Dan Pengetesan ini Menyadarkan gue Bahwa Brand besar Pasti Memiliki Mutu Yang sangat Baik Di titik ini pun Gue merasakan Puncak dari Kemampuan Oli samping ini Saat mesin Udah panas Seperti ini Dari RPM rendah Sampai tinggi Semuanya Responsif Ledakan tenaganya Benar-benar Enak Banget Lembut Dan konsisten Dengan harga Dikisaran 40-50 ribuan Oli Samping ini Merupakan Salah satu Yang terbaik Di kelasnya Oli samping ini Benar-benar Enak Dan nyaman Semua aspek Yang gue butuhkan Hampir semuanya Ada disini Suaranya Adem Getaran lembut Asapnya tipis Tenaganya responsif Dan konsisten Konsumsi olinya Juga terbilang irit Hampir Sempurna Gue cuma punya Beberapa catatan aja Untuk kali ini Yang pertama Tarikannya lemot Saat mesin masih dingin Untuk para pengguna motor Dengan jarak Di atas 5 km Mungkin masih bisa Ngerasain performa Maksimal Dari olisamping ini Tapi untuk Beberapa orang Yang naik motor Cuma untuk Jalan ke pasar Ngantar anak sekolah Keliling kampung Atau jalan Sekedar Untuk Manasin mesin aja Menurut gue Belum bisa Merasakan Hasil yang maksimal Dari olisamping ini Kekurangan yang kedua Adalah Isinya Cuma 700 ml Dari sekian Banyak olisamping Yang udah gue cobain Mungkin Olisamping Dengan performa Yang mendekati Kemampuan Dari mesranya OB Adalah Olisamping ini Biarpun Konsumsi Olisamping ini Termasuk Irit Tapi Volumenya Hanya 700 ml Tetep aja Nggak bisa Ngalain olisamping Mesranya OB Yang volumenya 1 liter Dari poin-poin Yang udah gue pegang Gue berani Ngasih nilai 9 Untuk olisamping ini Kalau aja Volumenya 1 liter Dan oli ini Nggak lemot Waktu dingin Gue pasti Ngasih nilai 9,5 Oke teman-teman Sekian review Dari gue Like Buat yang suka Dan terbantu Kalau mau tanya-tanya Tulis aja Di kolom komentar Sampai jumpa Di video selanjutnya Ngasih nilai Ngasih nilai Ngasih nilai